Halo teman-teman, disini ada soal, kita punya struktur seperti ini, maka nama yang tepat untuk senyawa ini adalah yang mana? Kalau kita lihat, kita sedang membicarakan mengenai senyawa hidrokarbon, yang terdiri dari atom C dan H, disini rantai karbonnya terbuka, dan ada satu ikatan rangka tiga pada rantai karbonnya, maka kita sedang membicarakan mengenai senyawa alkuna, dengan rumus umum CNH2N-2, tentu untuk mengetahui namanya, kita perlu jabarkan dulu mengenai aturan penamaannya, Yang pertama kita tentukan rantai terpanjang sebagai rantai utama, ikatan rangkap tiganya masuk sebagai rantai utama, kemudian kita lakukan penomoran dari atom karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya, posisi ikatan rangkapnya ditandai dengan angka, lalu kalau kita punya cabang sejenis yang jumlahnya lebih dari satu, maka cukup ditulis sekali tapi diberi awalan sesuai dengan jumlahnya, kalau alkilnya berbeda, maka urutan penamaan sesuai dengan abjad, kemudian untuk format penulisan namanya, sebut nomor substituen, nama substituen, nomor ikatan rangkap, dan nama desar, diakhiri una karena alkuna, dari konsep yang telah kita jabarkan, maka kita tentukan rantai karbon terpanjang disini sebagai rantai utama, dengan ikatan rangkap masuk sebagai rantai utama, tentu disini lurus, dan tidak menghasilkan alkil atau cabang, kemudian penomoran dari yang dekat dengan ikatan rangkap, berarti dari kiri, maka namanya, karena tidak ada cabang, kita langsung sebut letak ikatan rangkap, yaitu di nomor 1, rantai utama C-nya 4, maka diawali dengan but, diakhiri una karena alkuna, berarti namanya adalah 1 butuna, ini kesimpulan jawabannya, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.